Pemirsa seorang pedagang tahu keliling di Bogor, Jawa Barat menjadi idola emak-emak lantaran berpenampilan seperti pegawai kantoran. Ya berkat tampilannya yang unik inilah ia menjadi viral di media sosial dan omset dagangan tahunya juga laris manis di borong emak-emak. Bosan lantaran omset tahunnya tidak pernah mengalami kemajuan selama mangkal di pasar bojong gede Hikam Manan langsung memutar otak mencari cara lain. Pria asal kota Cianjur, Jawa Barat ini pun kemudian memutuskan untuk menjajakan dagangannya dengan cara keliling di sekitar desa Sukaraja, Kejamaatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Karena tahu yang berbahan dasar kacang kedelai tidak bisa dirubah, baik bentuk dan rasanya, Hikam pun memilih merubah penampilan dirinya seperti pejabat atau direktur. Untuk mendukung penampilannya, Hikam selalu menggunakan kemeja, dasi, celana bahan, jas, serta sepatu pantofel. Agar terlihat panlente, Hikam juga seringkali memakai kacamata hitam. Dan berkat tampilannya yang nyentrik ini, perhatian emak-emak pun mulai tercuri dan menjadi pelanggan setia Hikam. Ya, dari diri sendiri, sama kadangkan suka baca-baca di Google, dan setelah pakai jas dan dasi itu hasilnya itu beda. Jadi yang tadinya nggak beli, jadi beli. Jadi itu untuk strategi marketing lah, untuk menarik peminat pembeli. Ya, dia dagangnya yang baru kali ini pakai jas, ada yang pedulian kayak gitu. Karena selama ini nggak ada yang orang jualan tak pakai jas. Oh gitu? Seiring berjalannya waktu, tahu buatan Hikam pun kini semakin banyak diminati dan kadang ditunggu-tunggu oleh penggematnya. Untuk mencukupi permintaan pembeli, kini Hikam dibantu oleh tiga orang temannya yang juga berasal dari Ciancur. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews melaporkan.